Halo Broensis, ketemu lagi dengan Prolevo.com Kali ini saya akan mempraktekan cara memasang filter AC di Suzuki R3 Ini adalah Suzuki R3 tahun 2015 Bawaan mobil ini belum dilengkapi dengan filter AC Meskipun demikian, mobil ini sudah dilengkapi dengan box filter juga beserta dengan covernya Jadi Broensis, tinggal beli filter AC, langsung dipasang plug and play di Suzuki R3 ini Gimana caranya? Silahkan disimak Yang pertama kita harus melepaskan laci, laci dashboard ini harus kita lepaskan Caranya seperti ini Nah, setelah terlepas maka di balik laci akan terlihat box filter AC Nah, ini adalah box filter AC Suzuki R3 Ini adalah cover filter AC, kita harus buka Nah, ternyata R3 tahun 2014 belum dilengkapi dengan filter AC Dan ini terlihat sangat kotor sekali Berikutnya kita akan pasangkan filter AC Setelah terlihat, kita pasangkan seperti ini Yang perlu diperhatikan adalah Di sini ada tanda panah Tanda panah ini mengarah ke bawah Nah, seperti itu persis Setelah itu kita pasangkan kembali penutupnya Nah, ini covernya kita pasangkan kembali Cover sudah terpasang Maka berikutnya adalah kita pasangkan kembali laci dashboard Ya, selesai Filter AC sudah terpasang di Suzuki R3 Dengan menggunakan filter AC Ken 5934 CP Premium karbon aktif Udara AC menjadi lebih segar dan bersih Juga steril Karena dilapisi dengan lapisan antibakteria Presis, itu dia cara memasang filter AC di Suzuki R3 Sekian dari polifo.com Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih